Halo, salam jumpa lagi bersama saya di Schroder's Monthly Market Review. Di bulan Oktober yang lalu, indeks GISG ditutup positif plus 0,83% peronan dan yield obligasi pemerintah 10-10 tahun naik dari 7,4% menjadi 7,5%. Kalau kita melihat secara flow dana asing, investor asing membukukan inflow sebesar Rp11,2 triliun ke pasar saham dan outflow sebesar Rp15 triliun dari pasar obligasi. Apa yang terjadi di market di bulan Oktober? Memang market dibuka dengan ton yang sedikit negatif melihat rupiah yang terdepresiasi mendekati Rp15.500. Di waktu yang sama, investor asing juga mulai melirik kembali pasar China dengan ekspektasi polisi Zero Covid-nya akan segala direlaksasi ketika terjadi Kongres Komunis Parti China di tengah bulan Oktober. Namun, market disappointed dengan result Kongres tersebut melihat pemerintah China memutuskan untuk memaintain Zero Covid Policy dan tidak memberikan stimulus ke sektor properti di China. Di waktu yang sama, investor juga disappointed terhadap hasil reshuffle dari kepemiliran petinggi China. Sehingga dana asing kembali masuk ke Indonesia, melihat juga data makro Indonesia masih baik, kita melihat trade balance kita masih seplas di bulan lalu. Dan di waktu yang sama, corporate earnings terutama dari perbankan besar juga masih mempunyai result yang cukup positif. Sehingga investor asing masih confident dengan pasar Indonesia. Untuk pasar obligasi memang masih tertekan oleh sentimen inflasi dan dikenakan sebuah majuan. Inflasi di Amerika ternyata masih di atas ekspektasi pasar walaupun sudah trending menurun sejak beberapa bulan yang lalu. Dan di waktu yang sama, level rupiah pun walaupun sudah terdepresiasi masih sedikit lebih mahal dibandingkan currency lain. Sehingga ini adalah hal yang perlu kita monitor di beberapa bulan ke depan. Bagaimana view kita di equity dan exit come? Untuk equity kita masih positif, namun kita masih memaintain stance defense kita. Namun kalau kita melihat investor asing yang terus memindahkan uangnya dari China ke negara lain, kemasuk Indonesia, maka ini bisa menjadi katalis besar untuk equity market Indonesia di tahun-tahun kemudian. Hal-hal yang kita perlu monitor, terutama kemasuk di tahun 2023 adalah level inflasi di Indonesia. Kita juga perlu melihat kebijakan bank sentral, baik itu The Fed ataupun Bank Indonesia. Kita perlu memperhatikan corporate earnings dari emittance-emittance karena so far masih menunjukkan trend yang cukup baik. Kita juga perlu memperhatikan harga komoditas yang pada saat ini rata-rata sudah mulai sedikit menurun kecuali harga batu bara. Melihat kita akan memasuki political year tahun 2023, maka pembentukan political maps ini juga penting juga untuk diperhatikan di tahun 2023. Untuk pasar obligasi, kita masih cautious melihat tekanan dari inflasi dan juga kenaikan suku bunga acuan. Kita juga melihat dengan level rupiah sekarang ini sedikit terdepresiasi, maka Bank Indonesia masih akan menaikkan suku bunga acuannya di beberapa bulan ke depan. Sehingga ini masih akan menjadi headwinds untuk pasar obligasi. Namun demikian di tahun 2023, kami melihat dengan pemerintah yang bertekad untuk menurunkan defisit fiskal di bawah 3%, maka ini bisa menjadi katalis positif untuk pasar obligasi di tahun 2023. Dan di waktu yang sama, apabila memang bank sentral sudah mulai union less stockish, maka ini juga bisa menjadi booster untuk pasar obligasi dan kemungkinan akan terjadi di second half tahun 2023. Sekian untuk Surda Smart Marketing Review di bulan ini, sampai jumpa lagi di bulan depan. Terima kasih.